Intro Frank berumur 13 tahun, dia tinggal di Paris, tempat di mana dia tidak pernah melihat burung pemangsa. Dia ingin tahu lebih banyak mengenai burung ini. Dia pernah mendengar ada sarang burung elang di Rauke Medour. Dia ingin ke sana untuk melihat burung pemangsa itu dari dekat. Mungkin untuk melawan rasa takut yang disebabkan oleh burung pemangsa ini, mungkin juga untuk berbagi perasaan takjub dari bagaimana burung pemangsa ini bisa terbang. Bagaimanapun juga, bukankah langit itu kerajaan bagi burung elang? Dan sekarang Frank sedang menuju ke Rauke Medour tidak jauh dari brief tempat burung ini bersarang. Ini adalah tempat luar biasa yang didiami oleh lebih dari 100 jenis burung pemangsa langka yang berasal dari seluruh dunia. Di sini mereka bisa terbang bebas sampai seribu meter di atas kepala penonton. Tapi kadang-kadang, mereka tidak terbang sejauh seperti burung ciwanggo ini yang sedang bermain-main dengan Frank. Rasa takut yang ada di dalam hati Frank langsung hilang setelah dia terbiasa dengan burung pemangsa yang ada di sekelilingnya. Geronimo, nama dari burung elang fishing atau elang pemancing gagah ini. Panjang sayap burung ini bisa lebih dari 2 meter dan diketahui bisa menangkap mangsa yang beratnya lebih dari 2 kilogram. Di Rauke Medour, burung-burung ini tinggal dan dijadikan binatang dilindungi. Burung ini senang makan ikan sekalian untuk memperlihatkan keahliannya menangkap ikan. Dan Geronimo membuat imajinasi Frank terwujud. Setelah membuat orang-orang terpesona, kemudian burung ini kembali lagi ke kandangnya. Frank memutuskan untuk mengikutinya, buna mewujudkan impiannya. Untuk itu, dia membutuhkan bantuan Raphael, orang yang menciptakan pemandangan yang menakjubkan ini. Bagi Raphael, tempat ini tidak lebih dari sebuah ruangan ekshibisi. Sejak 1979, dia sudah mengoleksi burung untuk disimpan di kandang besar dan memungkinkan spesies yang hampir punah ini untuk memproduksi keturunan mereka. Di balik pintu ini, timnya yang sangat telaten menjaga dan memberikan perhatian untuk burung-burung ini. Anak burung hantu ini berusia 6 minggu dan ini merupakan binatang langka yang hampir punah. Raphael memberitahukan Frank bagaimana mereka di sana mencoba untuk menyelamatkan spesies ini. Burung hantu Virginian ini punya mata yang bersinar. Banyak cerita legenda tentang burung pemangsa ini, terutama burung elang botak. Sayapnya yang menakutkan itu bisa membawa anak kecil di dalam cengkramannya, tapi semua itu tidak benar. Pada kenyataannya, mereka diburu dan dimusnahkan. Manusia adalah musuh utamanya, tapi mungkin juga sebagai penyelamat. Sekarang Frank sudah akrab dengan burung-burung ini, mereka tak lagi menakutkan. Burung pemangsa ini tetap mengagumkan dengan terus terbang tinggi di langit. Terima kasih telah menonton! Apakah dia hanya ingin memanfaatkan keadaan lalu terbang tinggi lagi, atau karena sesuatu hal yang misterius? Burung elang itu sudah terbang jauh. Untuk bisa bertemu lagi dengan Jeronimo, Frank meminta kepada Raymond untuk membantunya. Raymond, Raymond, saya ingin dengan Jeronimo, mari, 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 mari. Raymond bilang kepada Frank bahwa Frank bisa lebih dekat lagi ke Jeronimo jika Frank berdiri di tempat yang lebih tinggi. Burung elang pemancing kembali menjadi rahasia mengajak Frank ke kerajaannya di antara surga dan bumi. Karenanya impian Frank telah menjadi kenyataan dan dia mengetahui bagaimana rasanya menjadi Jeronimo.